Intro Ya baik sahabat program muslim Kita kembali dalam program Bincang Sehat kali ini Dan kita akan melanjutkan perbincangan Bersama dokter Rahmat Suhita Spesialis Penyakit Dalam Dari Klinik Rumah Sehat Wahidah Medan Dan sekarang kami membuka line telepon Bagi sahabat keluarga muslim yang ingin Berkonsultasi dengan dokter disini Silahkan menghubungi kami di nomor telepon 061-7944-280 Baik ya dokter Tadi kita berbicara tentang berpuasa ya Ketika kita sedang berpuasa Terkadang kita suka Cepat ngerasa lelah dan ngantuk Khususnya di siang hari Bagaimana supaya kita Terhindar dari masalah-masalah Seperti itu dok Jadi Sebenarnya Fakta yang kami dapatkan setelah Membedah bahwa Hubungan puasa dengan Kesehatan itu Sebenarnya Kami bisa mengambil kesimpulan Bahwa Pada saat berpuasa Kemudian kita mengalami Kelemahan Itu sebenarnya Ada satu Konsep yang tidak dijalankan Konsep-konsep Dari Rasulullah itu Yang pertama Kesalahannya itu Disahur Kemudian disahat Berbuka juga Jadi salah satu Contoh misalnya begini Pada saat sahur Karena takut kelaparan Dia makan Karbohidrat berat Seperti nasi Yang banyak Kemudian Minum teh manis Ini salah satu contoh Misalnya Nah Kemudian Dia makan yang manis-manis Yang tinggi karbohidrat Yang istilah kami itu Karbohidrat yang berat Nah justru itu Setelah sahur Di ujung-ujung mau habis Karena takut kelaparan Asumsinya kan begitu Jadi Sahurnya di ujung Ternyata itu membuat Beban liver pencernaan Jadi lebih berat Sehingga nanti Belum saatnya pun lelah Nanti di jam-jam sebelas Dia sudah lelah Jam-jam Sepuluh lewat Dia sudah lelah Berarti itu disebabkan adalah Ketika Apa ya Berarti menyebabkan Liver Malah bekerja lebih berat lagi Lebih berat Karena kondisinya Penuh gitu ya Jadi harus mencernanya Harus lebih-lebih Lebih-lebih keras lagi Itu yang menyebabkan kita Terkadang Terkantuk-kantuk di siang hari Gitu ya Baik Nah kalau begitu Pola makan berarti ya Pola makan yang salah Nah Pola makan yang sebenarnya Seperti apa gitu dok Maksudnya ketika berbuka Ataupun seperti sahur Bagaimana yang pas gitu Jadi usahakanlah Kalau pada saat sahur itu Karbohidrat itu Tidak banyak Tetapi serat yang tinggi Serat itu ada di sayur Di buah Di kurma Itu subhanallah ya Memang sunnah rasulullah Kali Saya pun Karena membawakan topik itu Sehingga saya membedah Tentang kurma itu Jauh lebih dalam Subhanallah sekali Memang Dia punya serat itu Sangat tinggi Kemudian kalorinya Juga tinggi Kalori itu Cadangan tenaga kita Kalau istilah di kendaraan Itu BBM nya BBM nya Nah gitu Tapi dia Tinggi serat Artinya bahwa Beban pencernaan Dan liver itu Tidak berat Dia tidak lelah Nah sekalipun Kita Tidak sahur Kita kan punya cadangan Cadangan kalori Cadangan gula Cadangan lemak Jadi sebenarnya Itu bisa dipakai Untuk pada saat kita berpuasa Mulai dari Imsak Sampai berbuka Jadi sebenarnya Tidak perlu takut Akan kelemasan Nah tapi karena kita Merasa bahwa Wah Nanti kita Tidak makan-makan nih Apakah itu sugesti saja gitu Iya itu sugesti Nah maka kita Makan Berlebih Dari porsi sarapan kita Sebenarnya kan puasa itu kan Mengambil satu Makan kita Waktu makan Tidak ada yang luar biasa Istilah kami itu Kejam lah Puasa itu Tidak Cuma mengambil satu porsi Makan siang Dan menggeser sarapan Lebih cepat Kan begitu Nah kalau berbuka Memang udah waktunya makan malam Dekat-dekat waktu makan malam Sudah pas waktunya ya Nah berarti Ketika sahur Mengkonsumsi karbohidrat Yang terlalu berlebih Itu juga tidak bagus Iya Justru yang diharapkan serat Makanya Tutuplah Sahur itu Di ujung Imsak itu Dengan kurma Karena dia kalorinya tinggi Seratnya Tinggi Bukan gula yang tinggi ya Bukan Bukan gula yang tinggi ya Maksudnya Karena kan orang berpikir Mengkonsumsi sesuatu yang manis-manis itu Makan Apa Akan menambah tenaga Itu pola pikir yang salah Cara pandang yang salah ya Baik Nah walaupun dia juga Apa namanya ya Mungkin hari-hariannya Butuhkan energi yang cukup Tapi dengan serat yang tinggi itu Bisa Bisa apa ya Bisa mengawal Puasanya bisa Pol sampai maghribnya Iya Jadi Kalau dia mengambil Kalori Kalori itu BBMnya ya BBMnya itu cukup Kemudian tinggi serat Itu kan tidak membebani Saluran percenaan Dan liver terutama Hati Nah Kalau misalnya Tubuh kekurangan Karbohidrat Yang Dibilang orang Masyarakat itu Yang manis-manis Itu kan karbohidrat Karbohidrat itu nanti Hasil akhirnya memang kalori Iya Gitu Jadi Kalau Kita kekurangan Karbohidrat Kita punya cadangan sebenarnya Di lemak Di bawah Di atas Kulit Di bawahnya kan lemak Kemudian liver sendiri Juga punya cadangan Karbohidrat Gula Oke Liver itu punya cadangan Yang manis-manis Baik Begitu Nah disitu dia ambil Tapi kalau kita makan Yang manis-manis Karbohidrat yang berat Rendah serat Malah justru membebankan Pencernaan Pencernaan Iya Baik Kemudian Minum Teh Ini Kami pengen menyampaikan Kepada masyarakat Bahwa teh itu sifatnya Dioresis Dioresis itu apa itu? Dioresis itu Mengeluarkan cairan Nah Jadi Zat yang ada di teh itu Tinggi sekali Zat yang Untuk mengeluarkan cairan Akhirnya kita Dehidrasi Di siang hari Itu ketika Ketika kita konsumsi Maksudnya Ketika Sahur Mau imsa Mengkonsumsi teh Itu justru Tidak baik Gitu ya Iya Karena nanti di akhirnya Kita akan terbuang Cairan kita Nah zat Diori Di teh itu ada Dioresis Satu zat namanya Dioresis Yang sifatnya dioresis Sifatnya membuang cairan Sehingga jadi kita lemah Lemas Baik Itu juga Pengetahuan bagi saya Iya Saya juga baru tahu Ternyata Mengkonsumsi teh Manis Ketika sahur Ataupun di ujung imsa Itu tidak baik Yang baik adalah Air putih Iya kan Air mineral Kemudian Jus Itu baik Karena dia kan tinggi 100 Baik 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 sahabat keluarga muslim Itu menarik sekali bagi saya Ternyata Ya mungkin Sebagian kita Ada pola pikir yang salah ya Apa namanya Mengkonsumsi teh Manis Ketika sahur Itu ada yang salah Baik Sahabat keluarga muslim Silahkan yang ingin berkonsultasi Dengan dokter Bersama kami disini Silahkan kami buka Lain telepon di 061 7944 280 Silahkan Bagi anda yang ingin Berkonsultasi Ya ini mau Kita mau menghadapi Bulan suci Ramadan Trik-triknya Bagaimana Supaya bisa lancar puasanya Baik Kita akan lanjutkan Perbincangan dengan dokter Dokter Biasanya untuk menjaga Kita tetap bugar itu Dengan berolahraga Nah ini kondisi kita Sedang berpuasa Seperti apa Olahraga yang Yang baik Dan pas Waktunya Ketika kita sedang berpuasa Nah jadi Kalau beberapa penelitian Sebenarnya ideal untuk membakar lemak itu Ada yang mengatakan itu jam 11 Jam 12 Siang Nah tapi Jadi geser lah itu di menjelang berbuka Kemudian Kemudian kalau jenis olahraga Misalnya kalau memang itu rutin dilakukannya Ya lakukan aja Misalnya kalau misalnya Jogging 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 Berarti kurang lebih Habis-habis asar lah ya Habis-habis asar Ataupun jam-jam 5 Menuju jam 6 Masih bisa kita berolahraga Baik Ya silahkan bagi sahabat keluarga muslim ya Yang ingin berolahraga tidak ada masalah Jangan khawatir gitu ya Cuman jangan sampai batal juga puas aja Iya Baik Dokter nah Dengan pola tidur dokter Pola istirahat kita gitu ya Karena kan Apa namanya Ketika kita menjalankan ibadah puasa Di bulan Ramadan kan kita juga diminta untuk Apa ya Giat melaksanakan kiamulail gitu ya Ibadah-ibadah Baik Seperti harus kita tahan dulu dokter Ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita Ya Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Dengan ibu siapa dan dimana bu Oh Ibu Eli dari NTB Masya Allah Jauh ya bu ya Ibu Eli dari NTB NTB nya dimana bu Ya jauh Dimana NTB nya dimana bu tepatnya Oh Lombok Timur Lombok Timur Masya Allah Luar biasa sekali Bagaimana tayangan kita disana bu Oh Alhamdulillah bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menyaksikan jauh nih dok Dari Lombok Timur Baik Ibu Eli silahkan ingin berkonsultasi apa dengan Dokter Rahmat disini Ya silahkan ibu yang ingin berkonsultasi apa dengan dokter disini Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Ibu Oh begini nanti kita selesai terawih Apa baik kita makan Maaf bisa diulangi Ibu Eli Ya kalau kita selesai solat terawih Apa kita makan nasi atau bagaimana Pak Dokter Oke Baik Bukanya makan apa Bu Oh kalau selesai solat terawih Kita itu makan nasi Atau bagaimana Supaya suasanya tetap lehat dan lancar Baik Kalau boleh saya tanya Ketika berbuka Bukanya dengan apa Iya kadang nasi juga Misalnya mau nambah Setelah selesai terawih Bukanya Bukanya dengan nasi Kemudian nanti habis terawih Makan nasi lagi Begitu maksudnya Iya Iya Setelah ini itu apa Baik atau bagaimana Pak Dokter Baik baik Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan Itu aja dulu Baik 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 Terima kasih Ibu Eli dari Lombok Timur Sudah menyaksikan Salam TV Di program Bincang Sehat Semoga nanti insya Allah Bisa menjalankan ibadah puasanya ya Bu Amin Amin baik Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Silahkan Dokter Ya Jadi sebenarnya Seperti yang dilakukan oleh Sunara Rasulullah Itu kan dia berbuka Beliau itu kan berbuka Dengan air Yang cukup banyak Kemudian Beliau lebih sering Berbuka dengan kurma Nah Setelah terawih Sebenarnya kan beliau juga Nggak Nggak makan Berat lagi Sebenarnya Gitu Nah Tapi Beberapa fakta Bu Yang kami dapatkan itu Bahwa Justru habis terawih Kalau makan Itu kan berat Satu nasi Karbohidrat yang berat Nah Itu akan membebanin Lambung dan hati Nah Sehingga nanti akan Membuat Penumpukan Kadar lemak Dan Kadar glukosa Yang jahat itu Ditubuh Sehingga nanti akan Mengganggu Metabolisme Apa ya namanya Penyerapan Di lambung Kemudian nanti Disahurkan Diberikan lagi Beban yang berat Nah Kalau kami sih Sebenarnya Menganjurkan Kepada Masyarakat Habis terawih itu Snek aja Sneknya kurang lebih Bentuknya seperti apa dok Usahakan tinggi serat Tinggi serat Dan tinggi cairan Baik Terserah ya Mau apa ya Pokoknya intinya tinggi serat Nah kalau berbuka dok Mungkin Biasanya kalau orang Indonesia ini Kalau nggak kena nasi Nggak Nggak kerasa gitu Biasanya Nah Biasanya yang bagus itu Seperti apa Ketika berbuka Pola makannya Seperti apa Namun Setelah terawih Kalau memang mau Ditambah lagi Seperti apa dok Mungkin bisa diselaskan Nah Kalaupun memang mau Setelah Setelah berbuka Setelah maghrib Kalau memang mau Makan nasi Kan Biasa pola masyarakat Indonesia Kan Nasi itu baru Baru dikatakan mereka Makan Makan Ya silahkan aja Tapi prinsipnya Didahulukan dulu Yang serat Misalnya Kita mulai dari buah Sebenarnya Selama ini kan Kita di Indonesia itu Banyak Yang Yang salah Karena Kita penutup Makanan aja Kita buah Sebagai pencuci mulut Biasanya Padahal sebenarnya Dimulai dari buah Baik Kemudian Isilah dulu Lambung itu Dengan buah Sayur Baru nanti Karbohidrat yang berat Nasi kah Lontong kah Kemudian Pulut kah Kan itu Bebannya berat Tapi kalau protein Seperti telur Kemudian Daging Ikan Itu boleh Baik Baik dokter Ada yang ingin bergabung Kembali bersama kita dokter disini Baik kita sahabat terlebih dahulu Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan bapak siapa Dimana pak Dengan parohidin Di Brebes Maaf kurang lepas pak Dengan parohidin Jawa Tengah Rohidin Rohidin di Brebes ya Baik Pak Rohidin ingin Berkonsultasi apa Dengan dokter disini Assalamualaikum Pak dokter Assalamualaikum salam pak Begini pak dokter Tadi pak dokter Menerangkan bahwa Teh itu kurang bagus Untuk Apa namanya sahur Itu Kebetulan saya senang Itu pegantinya Biar Apa namanya Minumannya hangat Selain teh itu yang bagus Buat sahur apa Yang keduanya Apa namanya itu Forma Forma itu Porsinya itu berapa gitu Apakah bagus juga Dikusir untuk Sahur dan buka Mohon penjelasin pak dokter Baik Ada lagi pak Rohidin yang ditanyakan Sebentar itu dulu pak dokter Terima kasih Baik Terima kasih Assalamualaikum pak rohidin Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Dokter silahkan Pertama itu pengganti Pengganti teh itu Yang hangat-hangat Mungkin pak rohidin Kerasa kalau pagi-pagi Perutnya agak diangetin Jadi sebenarnya Dengan air putih yang hangat aja Cukup Kasih gula dikit boleh Yang jelas Di dalam teh itu Ada zat yang namanya Diorisis itu Nanti Akan kehilangan cairan Kita di pagi harinya Pagi siang hari Itu yang menyebabkan Kita lemas Kalaupun pengen teh Bolehlah Habis Maghrib Sampai menjelang tidur Karena kan kita masih bisa Nanti di sahur Memperbanyak cairan Mengisi kembali Karena kan akan terjadi Pembuangan cairan Setelah kita makan Setelah kita minum teh Begitu Atau jus Gitu loh Kalau jus kan tidak harus Juga Dingin kan Boleh aja Jus itu hangat Begitu Oke Baik Bisa diganti dengan Apa namanya Dengan air putih hangat ya Baik Nah Kalau untuk porsi kormanya nih dok Minimal 54 gram 42 gram Minimal Minimal Itu Kalau kormanya di Indonesia Mungkin 5 5 Iya bukan 3 Tapi kan kalau di Arab Saudi Itu besar besar Itu gede-gede Itu bisa 3 Tapi 42 gram Itu cukup untuk Satu kali makan Dan itu cukup untuk Sampai berbuka gitu Maksudnya untuk menyimpan tenaga Snack Oh untuk snack Nah gitu Untuk snack Jadi artinya Kalaupun dengan kurma Di berbuka 42 gram Kemudian nanti Disaur 42 gram Atau 5 Atau 3 Yang besar-besar Sebenarnya Masih cukup Untuk berpuasa Asal cairan juga cukup Baik Jangan Mengesampingkan juga Jangan dilupakan juga ya Cairan dan serat tinggi juga ya Baik Baik dokter Menarik sekali Sepertinya Perbincangan kita Kita harus tahan dulu Kita akan kembali nanti Baik sahabat program muslim Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami Masih kami undang Berkonsultasi dengan dokter Di line telpon 061 79 44 280 Kami akan segera kembali Tetap di program Bincang Sehat Karena sehat itu Investasi Masa depan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa